Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'at Ada pertanyaan dari Angga Lisdianto Disidangkan pada Jumat 4 Rabiulakhir 1434 Hijriah Atau 15 Februari 2013 Masihi Pertanyaan Apakah Jumat itu diperbolehkan atau tidak Mengapa Nahdlatul Ulama mengajarkan tentang membuat Jumat Saya setiap hari menonton TV Persada Yang didirikan Pondok Pesantren Sunan Rajat Di setiap sesi terakhir Pak K. Gofur selalu mengajarkan membuat Jumat Sedangkan ada hadis Rasul yang menjelaskan bahwa Jumat itu dilarang Dan Rasul telah mendoakan bahwa orang itu tidak akan terkabul doanya Tolong Pak Ustadz Jawab pertanyaan saya secepatnya Karena saya mulai benci dan berburuk sangka dengan NU Pada tanggal 5 Desember 2012 kemarin Ibu saya SMS saya Kalau di tokenya Ada sebungkus kresek plastik berisi bulu domba hitam Disertai kertas dengan tulisan Arab singkat-singkat Yang kata orang itu ilmu hitam Sampai membuat saya tidak konsentrasi praktek kuliah Langsung saya sarankan ke ibu saya Untuk sekedar membuang mainan musyrik itu Saya sebenarnya tidak ingin menyalahkan NU Namun dengan banyaknya K. NU dan Santri NU Yang diajari Jumat Maka saya ingin menyalahkan Biangkeroknya Saya tidak percaya dengan hantu Ilmu hitam, cincin akek, keris, gaib, dan lain-lain Karena itu semua tipu daya setan Percuma kalaupun percaya Juga tidak membuat tambah dekat kepada Allah Tapi malah lupa atau jauh darinya Tolong Pak Ustadz Saya butuh jawaban secepatnya Karena saya tidak mau benci orang Jawaban Terima kasih atas pertanyaan Anda Dan berikut ini jawabannya Jumat ialah suatu benda yang diberi mantra Atau doa Atau rajah Atau simbol ya Atau tulisan tertentu Sehingga diakini mempunyai kekuatan Kehebatan Atau kesaktian Tertentu Yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu Yang dimaksud dengan benda disini Ialah benda atau barang Apa saja Seperti kalung Aki Cincin Keris Kain kafan Rambut Dan masih banyak yang lainnya Mantra doa rajah Atau tulisan tertentu disini Biasanya sukar dipahami oleh Orang awam Meskipun ada juga sebagiannya Yang bisa dimengerti Ada yang memakai bahasa Arab Dan ada pula yang menggunakan bahasa lainnya Kekuatan Kehebatan Atau kesaktian tertentu disini Seperti Menolak bahaya Atau sihir Atau penyakit Membuat kebal Dan mendatangkan rezeki Dan seterusnya Tujuan-tujuan tertentu disini Seperti untuk menambah kecantikan Atau ketampanan wajah Membuat tubuh kebal Menambah kekayaan Dan lainnya Para ulama sepakat bahwa Membuat Mempunyai Ataupun mempercaya jimat Untuk tujuan tertentu Seperti Penglarisan Kecantikan Kekebalan Dan lainnya Itu termasuk Perbuatan syirik Yang menyekutukan Allah Dengan selainnya Hal ini karena Orang tersebut Selain Meyakini Allah Ia juga meyakini Benda atau barang Yang dianggapnya jimat Bisa memberikan manfaat Atau menolak mudarat Padahal Yang bisa memberi manfaat Dan menghindarkan mudarat Hanya Allah saja Sebagaimana Dalam firmannya Berikut ini Wala'in sa'al tahum Man khalakos samawati wal arda Laykulun Allah Kul afaru'aitum Ma tadu'una min dunillah Ina rodhani Allahu bidurin Halhunna kashifatu durih Awarodhani birahmatin Halhunna mumsikatu rahmatih Kul hasbi Allah Alayhi tawakkalul mutawakkilun Artinya Dan sungguh Jika kamu bertanya Kepada mereka Siapakah yang menciptakan Langit dan bumi Nisjaya mereka menjawab Allah Katakanlah Maka terangkanlah Kepadaku Tentang apa yang kamu seru Selain Allah Jika Allah Hendak mendatangkan Kemudaratan Kepadaku Apakah berhala-berhalamu itu Dapat menghilangkan Kemudaratan itu Atau jika Allah Hendak memberi rahmat Kepadaku Apakah mereka dapat Menahan rahmatnya Katakanlah Cukuplah Allah bagiku Kepadanya lah Bertawakal orang-orang Yang berserah diri Syirik itu adalah Dosa paling besar Menurut ajaran Islam Jika dosa syirik ini Dibawa sampai mati Maka tidak akan Diampuni Allah Allah berfirman Inna Allah La yakfiru Ayyushrakabih Wa yakfiru Madu Nadhali Kalimai Yasha Wa mayyushrik Billah Fakodiftara Isman Azimah Artinya Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Dosa syirik Dan dia mengampuni Segala dosa Selain syirik itu Bagi siapa yang Ia kehendaki Barang siapa yang Memparsekutukan Allah Maka sungguh Ia telah Berbuat dosa yang besar Hal ini Ditegaskan Lagilah Allah Ta'ala Dalam firmannya Yang lain Inna Allah La yakfiru Ayyushrakabih Wa yakfiru Madu Nadhali Kalimai Yasha Wa mayyushrik Billah Fakod Dola Dola Lemba Idah Artinya Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Dosa Mempersekutukan Sesuatu Dengan dia Dan dia Mengampuni dosa Yang selain syirik itu Bagi siapa yang Ia kehendaki Barang siapa yang Mempersekutukan Allah Maka sesungguhnya Ia telah Tersesat Sejauh-jauhnya Dalam masa jimat Ada beberapa hadis Yang jelas-jelas Melarangnya Dan bahkan Mengharamkannya Yaitu Antara lain Sebagai berikut An Abdillah Kol Samyatu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yakul Inna Ruka Wattama'im Wattiwallah Syirkun Ru'ahu Abu Dawud Dari Abdullah Bin Mas'ud Ia Berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Rukiah Yang tidak syar'i Jimat Dan pelet Itu syirik Kemudian Berkata'im Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang siapa Menggantungkan Jimat Maka Semoga Allah Tidak Menyempurnakan Baginya Dan Barang siapa Menggantungkan Jimat Maka Semoga Tidak Memberkatinya Kemudian Hadis Lain An Okobatabani Amirin Al-Juhanni Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akobala Ilayhi Rahtun Fabaya Tis'atan Wa Amsaka'an Wahidin Faqalu Ya Rasulullah Bayu'ata Tis'atan Wa Tarukta Haza Kal Inna Alayhi Tamimatan Fadakala Yadahu Fakutu'aha Fabaya'ahu Wa Kal Man Al-Lakut Tamimatan Fakuda Ashrak Rahuh Ahmad Dari Ukbah Bin Amir Al-Juhanni Bahwa Ada Beberapa Orang Menghadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Beliau Membayat Sembilan Orang Dan Enggan Membayat Satu Orang Maka Prasahabat Berkata Wahai Rasulullah Enggan Membayat Sembilan Dan Meninggalkan Yang Satu Ini Bila Besabda Sungguh Dia Mempunyai Jimat Bila Memasukkan Tangannya Lalu Memotong Jimat Tersebut Dan Besabda Barang Siapa Mengantungkan Jimat Maka Ia Telah Syirik Berdasarkan Hadis Hadis Diatas Jelas Bahwa Jimat Itu Dilarang Bahkan Diharamkan Karena Termasuk Salah Satu Bentuk Syirik Atau Menyikutukan Allah Dengan Selainnya Adapun Mengenai Hubungan Anda Dengan NU Maka Sebaiknya Tetap Husnuzon Baik Sangka Karena Kami Yakin Yang Mengajarkan Pembuatan Jimat Itu Adalah Ok Num Ter Tentu Dan Itu Bukan Merupakan Keputusan Resmi NU Selain Itu Sikap Anda Tidak Percaya Kepada Jimat Itu Sudah Benar Jimat Tidak Akan Membuat Tanpa Dekat Kepada Allah Tapi Malah Justru Membuat Lupa Dan Jauh Darinya Oleh Karena Itu Hendaknya Kita Sama Membuangnya Jauh Supaya Tidak Terjerumus Dalam Kesyirikan Sumber Majalah Suara Muhammadiyah Nomor 8 Tahun 2013 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak